Hai guys, pada suatu hari di Biggie di Bottom dengan suasana masa lampau, terlihat adanya pergerakan di sebuah rumah yang setelah dilihat lebih dekat itu merupakan pelangton yang ingin pergi, sambil memikul satu ke Pink Coin. Namun dalam perjalanannya itu, dirinya juga sempat melihat foto Karen sambil berekspresi bahagia, yang kemudian tak lama dari situ, ia pun tanpa disengaja menabrak suatu benda, yang dimana benda tersebut merupakan kotak magic yang berisikan hadiah benih. Sang pelangton yang langsung kagum melihat benda yang dimaksud, tanpa berlama-lama ia dengan sigap memasuki koin untuk bisa mendapatkan benda yang ia inginkan. Hingga benar saja setelah ditunggu beberapa saat, satu buah benih pun keluar, yang selanjutnya menimpa pelangton sampai-sampai ia terpental menjauh dan berakhir sampai ke rumahnya. Setelah sampai, pelangton pun langsung masuk ke dalam untuk menunjukkan benda yang ia telah dapat. Namun, Karen yang mencoba memandang malah tiba-tiba ia terkejut, sambil mengatakan bahwasannya ia tak percaya dengan benih magic yang dibawa. Serta secara mengejutkan dirinya dengan sigap memasukkan benih tersebut ke mulut pelangton, yang sontak secara spontan dengan itu sebuah tanaman pun muncul yang tumbuh ke atas dengan cepat sampai-sampai menembus atap dan awan. Di sini, pelangton yang berhasil naik ke atas berkat tumbuhnya pohon, malah yang bikin unik tepat di belakang dirinya ada sebuah kerajaan besar yang bertuliskan Yeol Krusty Kreb. Hingga dengan penampakan tersebut, dirinya langsung mendekat serta mencoba memasuki bangunan dari bawah pintu. Akan tetapi, setelah berhasil masuk, tak terduga di dalam ada seekor burung berbentuk Spongebob yang sedang tertawa di depan cermin. Namun, pelangton yang sempat heran tiba-tiba makhluk itu memandang dirinya yang kemudian mengejar dengan brutal. Selanjutnya, ia yang panik dengan sigap berlari kabur dan mencoba bersembunyi di sebuah lubang. Tapi, apa boleh buat burung yang memiliki paruh dengan mudahnya mengambil serta langsung melahapnya. Kemudian, setelah ditelan ternyata pelangton kembali keluar dari lubang hidung yang tanpa banyak pergerakan ia langsung memarahi sang burung sambil memukul bola mata. Sang burung yang tertawa malah secara mengejutkan ada sebuah getaran muncul yang setelah dilihat ke salah satu ruangan ada seseorang yang datang yang mirip seperti Tuan Kreb. Pelangton yang melihat hal itu dengan sigap dirinya kabur untuk bersembunyi di dalam badan burung. Benar saja, tak lama dari itu Tuan Kreb pun datang dengan ekspresi marah dan mencoba mencium aroma musuh di sekitar. Hingga ketika sang burung kentut, Tuan Kreb pun secara tiba-tiba bergembira dan mengangkat makhluk yang dimaksud ke tempat bertelur. Tapi, setelah ia meninggalkan sang burung dan pelangton ikut keluar untuk melihat situasi, tak disangka Tuan Kreb mengeluarkan sebuah alat musik yang dimana bisa kalian lihat benda tersebut adalah seorang Squidward dimana dirinya dijadikan sumber suara hingga menghasilkan alunan suara jeritan. Di tempat itu, pelangton yang tak tahan mendengar lagu yang dihasilkan tapi tidak dengan sang burung yang malah berjoget hingga berakhir pelangton terjatuh bercampur terinjak. Setelah beberapa lama berjoget, tak disangka ia ingin mengeluarkan sesuatu yang dimana itu merupakan sebuah krebi peti emas yang berkilau. Di sini, Tuan Kreb yang senang telah mendapatkan krebi peti yang ia inginkan tanpa berlama-lama ia langsung melahap dengan ekspresi yang begitu senang. Kemudian, di sisi lain, pelangton yang baru bangkit dari musibah tak disangka lagi-lagi peti emas kembali keluar hingga membuat sang pelangton mendekat serta berniat ingin membawa kabur. Namun, apa boleh buat di saat Tuan Kreb ingin mengambil kembali peti tak disangka ia memandang peti emasnya bergerak yang menjadikan dirinya mengamuk dan mencoba melihat siapa pelakunya. Namun, Tuan Kreb yang melihat bahwa itu adalah pelangton dengan cepat sang pelaku kabur namun apa boleh buat dirinya malah dihadang serta dijadikan santapan untuk burung. Setelah berhasil ditelan dan masuk perlahan ke kerongkongan tak disangka di saat Tuan Kreb ingin menunggu peti malah yang keluar adalah seorang pelangton hingga disitulah pertempuran dimulai dimana sang pelangton kabur menggunakan sang burung yang keluar melalui celah pintu. Tuan Kreb yang menyusul secara brutal dari belakang membuat sang burung ketakutan yang akhirnya ia mencoba turun menggunakan batang pohon. Mereka berdua yang berusaha meluncur tapi apa boleh buat sang burung kehilangan keseimbangan yang kemudian terjun bebas ke bawah. Akan tetapi di detik itu juga pelangton yang tak mau kehilangan kesempatan menjadikan dirinya berusaha mengambil sebuah peti emas yang selanjutnya ia terjun ke bawah tanpa memikirkan keselamatan. Benar saja setelah berada di daratan sang burung mendarat dengan selamat tapi tidak dengan pelangton yang jatuh dengan keras yang ditambah lagi tertimpa oleh peti. Namun pelangton yang pusing setelah mengalami musibah tak disangka terlihat di atas Tuan Kreb juga ikutan menyusul menggunakan pohon yang dimiliki oleh pelangton. Dan sontak dengan hal tersebut tanpa pikir panjang dirinya pun mengeluarkan sebuah senjata laser yang kemudian ia tembakkan ke arah pangkal batang yang berakhir terpotong dan tumbang. Kreb yang tak dapat berbuat apa-apa akhirnya terjatuh ke bawah yang mendarat tepat di atas rumah sang pelangton. Ya walaupun sang keren berhasil selamat karena sedang tak berada di dalam. Setelah hal buruk terjadi selanjutnya disini terpantau pelangton telah memiliki rumah baru dan mencoba membuka restoran Krebby Peti Emas yang dimana peti yang dijual merupakan hasil dari sang burung yang mengeram. Akan tetapi di saat pelangton dan keren lagi berbahagia dengan restorannya malah tiba-tiba seekor makhluk datang yang dimana itu merupakan Tuan Kreb yang ingin membeli Krabby Peti. Namun pelangton yang melihat kalau dirinya tak berkostum menjadikan dirinya memerintahkan untuk pergi. Ya walaupun Tuan Kreb dengan kondisi seperti itu karena cangkangnya digunakan pelangton sebagai rumah. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Kreb terpantau keadaan di dalam sedang ramai serta Spongebob juga mencoba membersihkan beberapa bagian di restoran. Tak lama dari itu tiba-tiba Sandy datang dan masuk sambil menunjukkan sebuah pistol. Ia yang mencoba mengatakan tentang kelebihan senjata yang dipegang tanpa berlama-lama ia memutuskan untuk menembak ke arah dua buah botol penyedap. Dan mengejutkan tak disangka keanehan terjadi di mana botol yang dimaksud dengan sigap berubah menjadi makhluk hidup yang memiliki tangan dan kaki. Selanjutnya penonton yang sempat memandang pun bersorak berkat pertunjukan yang baru saja dilakukan. Setelah itu Spongebob yang melihat kecanggihan alat yang dimaksud dirinya pun sempat merayu Sandy untuk bisa merubah krebi patty buatannya. Dan beruntung ketika sang Spongebob mengeluarkan satu buah patty tembakan langsung dilakukan hingga yang terjadi makanan tersebut lagi-lagi mengeluarkan anggota tubuh seperti sebelumnya. Ketika selesai berubah Spongebob langsung mengangkatnya ke meja dan makhluk itu juga sempat terheran dengan apa yang terjadi. Namun Sandy yang mencoba menjelaskan dengan keadaan sebenarnya tapi tidak dengan Spongebob yang tiba-tiba sangat bergembira sampai-sampai melompat-lompat ke sana kemari. Dan pada akhirnya di saat dirinya mencoba bersalaman tanpa banyak pergerakan Spongebob langsung membawa pergi keluar dari Krusty Krab. dan Sandy hanya bisa bersantai melihat hal itu ya walaupun ia sempat terjatuh. Tak lama dari kejadian rupanya sang Spongebob mengajak patty jalan-jalan ke taman ubur-ubur yang selanjutnya ia membawa berkeliling di kawasan sekitar. Akan tetapi sial ketika Spongebob mencoba mengeluarkan alat penangkap malah patty yang dimaksud telah berada pada orang lain yang sudah siap ingin melahapnya. Sontak Spongebob yang terkejut dirinya langsung mengambil dari mulut cacing yang juga sama-sama dibantu oleh sang pemilik hewan tersebut. Setelah berhasil terlepas dan Spongebob terlempar jauh tapi tidak pada orang yang dimaksud yang mana ia yang terlempar mengenai sebuah pohon yang menyebabkan ubur-ubur yang bersarang menyetrumnya seperti kawanan lebah. Spongebob yang tak dapat berbuat apa-apa ia pun mencoba pergi ke tempat lain untuk menyantap es krim di sebuah restoran. Tapi di saat mereka asik berbincang dan mencoba memesan satu kap es krim malah di saat ingin menyantap sang patty sudah tak berada di meja melainkan sudah berada pada seorang badut yang ingin memakannya. Spongebob yang tak tinggal diam ia pun berlari ke depan dan dengan sigap menekan perut untuk mengeluarkan sang patty. Namun bukannya keluar dengan selamat makhluk itu berakhir terlempar ke sana kemari yang kemudian masuk ke tempat es krim. Selanjutnya Spongebob yang tak mau adanya keributan ia pun membawa patty keluar sambil memarahi sang badut. Dirinya yang sudah berada di luar ternyata mereka berdua sempat termenung di pinggir jalan dengan kondisi termenung mencari solusi. Kemudian setelah mereka saling berbagi pebicaraan malah sang patty memutuskan untuk berlari menjauh yang setelah diteliti pelariannya masuk ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan banyak bayi. Keribik patty yang mencoba berbicara kepada para bayi di depannya malah mereka semua mendekati perlahan seperti ingin mencoba melahap. Tapi belum saja sempat tertelan Spongebob dengan cepat masuk untuk menyingkirkan seluruh bayi dari patty miliknya. Seperti yang kalian lihat ia berusaha mengeluarkan sambil menghadapi para bayi yang berusaha menyerang. Selanjutnya di salah-salah penyelamatan sial Spongebob berhasil tumbang yang menyebabkan makhluk yang dimaksud terlempar mengarah ke sekumpulan bayi. Namun aksi Spongebob yang super berani ia langsung memutuskan lompat masuk dan yang terjadi mereka berdua dikepung dengan ketat. Ya walaupun pada akhirnya bayi yang menghajar menjadi terlempar karena ia menggunakan tenaga dalam. Kemudian mereka semua yang bersedih setelah dihajar Spongebob malah di sisal lain seorang pengasuh muncul yang setelah memandang kejadian dengan sigap ia melemparkan Spongebob termasuk seorang Krabby Patty. Tapi di saat mereka telah mendarat sang Patty lagi-lagi berusaha kabur untuk mencari seseorang yang bisa melahapnya. Dan di lain sisi setelah ia kabur terpantau pelangton sedang keluar rumah sambil membawa perlengkapan permainan salju. Serta tak berapa lama dirinya melangkah secara mengejutkan Patty incaran pelangton lewat yang memutuskan ia merubah rencana awal menjadi mengejar Krabby Patty. Namun sial belum saja jauh mengejar makhluk yang dimaksud berbalik arah dan berlari mengarah ke pelangton. Sontak dirinya yang berteriak memandang hal itu apa boleh buat sang Patty sudah berada di mulut dengan kondisi separuh badan sudah tertelan yang selanjutnya perlahan memaksa untuk masuk. Spongebob yang tak tinggal diam langsung menarik keluar dan berlanjut melemparkan pelangton ke bawah dengan sedikit keras. Ya walaupun dengan itu Spongebob hanya sedikit meminta maaf dengan apa yang terjadi dan pelangton melanjutkan untuk pulang sambil bersedih. Setelah kejadian itu Spongebob pun pulang ke Krusty Krab dan ia sempat bertanya kepada sang Patty apa yang ia inginkan. Ia yang mendengar hal tersebut dengan sigap menjawab bahwasannya sang Patty sangat ingin dimakan oleh seseorang layaknya seperti makanan pada umumnya. Sontak ketika Spongebob mendengar dirinya langsung memberikan suatu ide dimana mereka akan membuat acara spesial di Krusty Krab untuk mengadakan pemilihan siapa yang berhak memakan Patty. Kemudian setelah setuju dengan hal yang dimaksud tanpa berlama-lama restoran pun membuka perdana acara yang bertemakan Eat Me. Peserta yang telah semangat mengikuti pemilihan malah Bubble Bass meminta untuk berada paling depan sehingga Spongebob tak dapat berbuat apa-apa. Sang Patty yang langsung mulai memeriksa Bubble Bass malah sial aroma dari mulut sangat kuat yang menjadikan ia yang menghiru berakhir mengering. Bubble Bass yang tereliminasi berlanjut peserta lain maju dan lagi-lagi setelah diperiksa malah di dalam mulut tampak kotor yang sudah dipenuhi dengan beberapa serangga hingga apa boleh buat ia pun menjadi peserta kedua yang gagal. Kemudian setelahnya kembali sang Patty melakukan pemilihan namun dari beberapa kandidat yang maju tak ada satupun seseorang yang memiliki kriteria yang bagus. Seperti yang kalian lihat di saat peserta terakhir maju malah di mulutnya keluar banyak lelawar yang akhirnya sang Nosferatu pulang dengan keadaan menyeramkan. Tapi di setelah-setelah kepulangannya Sandy tiba-tiba muncul yang sontak mengatakan apa yang telah terjadi. Spongebob yang mencoba mengatakan kalau tak ada seorangpun yang bisa memakan Patty-nya Sandy langsung berbicara kembali apakah sang Spongebob sudah diperiksa. Hingga di saat mendengar itu sang Patty pun langsung melihat situasi mulut Spongebob dan beruntung setelah memandang mulut yang dilihat sangat sempurna apalagi ditambah dengan aroma yang dikeluarkan sangat harum. Kemudian Patty yang tak mau banyak pergerakan ia pun menyerahkan dirinya untuk dilahap. Namun sial di saat baru di depan mulut lagi-lagi Bubble Bass muncul ia mencoba merebut Patty yang dimaksud. Ia yang telah berhasil mengambil sial Patty yang dipegang kembali direbut oleh orang lain serta dengan itu terjadilah sebuah keributan yang bertujuan untuk bisa melahap sang Patty. Tak cukup sampai di situ mereka berdua yang berusaha menghindar malah ditarik masuk yang apa boleh buat akhirnya peserta baku hantam semakin bertambah. Selanjutnya tak berapa lama beruntung sang Patty berhasil keluar dari kegaduhan yang ketika ia mencoba berdiri malah dari belakang Gary langsung melahap yang berakhir mereka semua yang bergulat sontak terhenti. Kemudian di saat berhasil ditelan Spongebob dan Sandy pun ikut senang ya walaupun dengan kejadian itu para peserta yang melihat langsung ingin mengamuk yang sepertinya ingin menghajar sang Sandy tak butuh lama di saat Sandy memandang itu dengan cepat ia menembakkan sesuatu ke sebuah kursi yang dijadikan seekor kuda untuk kabur dan film pun berakhir.